Intro Dikutip dari Tribunpalu.com Jenazah Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri Rencananya akan dimakamkan di kawasan pemakaman Ponpes Abnaul Hairat, Desa Bekah, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi Senator Sultan itu diterbangkan dari Jakarta ke kota Palu Pada Sabtu 12 November 2022 pagi Alwi Mohsin Al-Jufri yang juga kerabat Habib Saleh Mengatakan dikuburkan setelah zuhur di Ponpes Abnaul Hairat, Desa Bekah Ponpes Abnaul Hairat adalah pondok pesantren yang dibangun Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri Sebelum meninggal, Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri telah menjalankan perawatan di rumah sakit Gatot Subroto sejak 10 November karena sakit Adik bungsu Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri itu seorang politikus independen Indonesia Yang saat ini menjabat sebagai senatur Republik Indonesia Atau anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Habib Saleh mulai menjabat sebagai anggota DPD RI Setelah ia mencalonkan diri pada pemilihan umum legislatif Indonesia tahun 2009 Di daerah pemilihan Sulawesi Tengah Ia berhasil mendapat sebanyak 78,303 suara Berada di urutan keempat sebagai calon yang berhasil lolos sebagai senatur dari Sulawesi Tengah Di bawah tiga calon lainnya yang mendapatkan suara tertinggi Selain sebagai seorang senatur, Saleh merupakan ketua pengurus besar Al-Hayrat sejak tahun 1980 Habib Saleh lahir di Kota Palu pada tanggal 7 Februari 1967 Ayahnya Habib Syait Muhammad bin Idrus Al-Jufri Merupakan ketua utama Al-Hayrat periode 1969 sampai dengan 1974 Menggantikan kakeknya Habib Syait Idris bin Salim Al-Jufri Yang wafat pada tanggal 22 Desember 1969 Sepeninggal ayahnya pada tahun 1974 Jabatan ketua utama Al-Hayrat kemudian digantikan oleh kakak laki-laki tertuanya Habib Sagaf bin Muhammad Al-Jufri Selain itu, kakak laki-lakinya yang lain Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri Menjabat sebagai ketua umum pengurus besar Al-Hayrat Dikutip dari Tribun Palu.com Peringati Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kebupaten Poso Menggelar berbagai kegiatan yang dipusatkan di Desa Sintuvulemba, Kecamatan Lage Kegiatan dengan tema Bangkit Indonesia Ku, Sehat Negeri Pertujuan untuk membangkitkan kembali semangat dan optimisme Seluruh lapisan masyarakat Indonesia Yang secara bersama, bahu-membahu dan gotong royong Dalam menghadapi situasi pandemi Sehingga masyarakat Indonesia dapat kembali sehat dan tumbuh Untuk beraktivitas dan produktif Ketua PPNI Poso Bambang Hermanto Mengungkapkan, dipilihnya Desa Sintuvulemba Sebagai lokasi kegiatan HKN Tahun 2022 Dikarenakan Desa Sintuvulemba merupakan Desa binaan PPNI Kebupaten Poso Bambang Hermanto juga menyebutkan Terdapat enam kegiatan yang digelar Secara serentak, diantaranya Senam bersama, posyandu balita, posbindu Pemeriksaan faktor resiko PTM Pemeriksaan golongan darah Dan donor darah Bambang Hermanto juga mengungkapkan Kegiatan kali ini akan diawali dengan senam bersama Sebagai salah satu cara untuk menjaga kebugaran tubuh Sekaligus dapat mengakrapkan PPNI Dengan masyarakat yang akan dilayani Bambang Hermanto mengharapkan Masyarakat setempat dapat berpartisipasi Dalam kegiatan yang dilaksanakan Sehingga masyarakat dapat merasakan Secara langsung manfaat dari kegiatan yang dilakukan Ia juga menyebutkan dengan demikian Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat Juga dapat ditingkatkan Dikutip dari polrestouna.com Untuk memastikan jalannya Pawai Karnaval Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2022 Di Kabupaten Tojo Una-Una berjalan aman Lancar dan kondusif Polresto Jo Una-Una menerjunkan puluhan personil Dalam rangka pengawalan dan pengamanan Pada Jumat 11 November 2022 sore Pawai Karnaval diikuti oleh siswa siswi SD, SMP dan SMA ini Menempu rute Star dari lapangan Dondo Sepanjang jalan Trans Sulawesi dan Finis Di SMA Negeri 1 Ampana Kota Jalan Tadulako Ampana Retusan penonton memadati sepanjang jalan di rute tersebut Para siswa yang mengikuti Pawai ini Menggunakan keaneka ragaman kostum Mulai dari pakaian adat, profesi dan lainnya Kapolres Tojo Una-Una, AKBP Rizki Farasan di SIK Melalui kabak OPS AKP Mulyadi Mengatakan bahwa dalam acara Pawai Karnaval Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2022 Di Kabupaten Tojo Una-Una Polres Tojo Una-Una menerjunkan puluhan personil gabungan Baik dari Polres Tojo Una-Una maupun Polsek Jajaran Kabak OPS AKP Mulyadi mengatakan Untuk memastikan kegiatan karnaval Pawai Karnaval Memperingati Hari Pahlawan Tahun 2022 Berjalan dengan aman dan kondusif Kami terjunkan sebanyak 45 personil pengamanan Dalam pengamanan tersebut Kami bagi di setiap persimpangan jalan Dan sepanjang rute yang akan dilalui peserta karnaval Tim Liputan Sian TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!